Jangan kebeti laksana inggang pangkawalu meninggi Sabdo tomo utawi maw'idatun lahasana Inggang menikapati kaswun agen sangking pancana ini pun Romo G. Haji Abdul Aziz Mansyur Pengasuh pondo pesantren Tarbiatun Nasyihin Pacul Guam Jumbang, Jawa Timur Kaswun doa i pun pindah Duma dan pancana i pun Waktel telah panggilanku Allah Semoga akan berduit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillahimin syururi anfusina wa min sayyi'ati'a amalina Mayyahdillahu falamubillallah Wa mayyuklil falahadiyalah Bersolat wassalamu wa ala sayyidina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah Amma ba'du Rabisrohli sadiri wa yasirli amri wa lulogu datam milisani yahkohu koli Hadirin Hadirat poro bapak poro ibu Poro sepoh poro alim Poro kiai Pejabat pemerintah Bapak wakil bupati Bapak kakan depak Engkang kulo mulia'aken Lan pejabat Engkang lintu Engkang rawuh Wonten ing pengawasan daluh menikoh Potaminipun waladil karim Piai maksum sebagai pengasuh Pondok pesantren Salamah Wa barokah Engkang kulo mulia'aken Alhamdulillah Wonten ing daluh menikoh Kulo sakit pesawan Wonten ing ngeresokan jeningan sedoyo Dalam rangkah dakwah Kapureh matur Wonten ing ngeresokan jeningan sedoyo Dalam acara Haul Lan hataman poro santri Engkang menyelesaikan Belajar Wonten ing pondok pesantren barokah Salamah wa barokah Wonten ing daluh menikoh Kulo meh-meh deg-degan Gua bisa teka mbogap Bab kulo wingi Kulo ngetrakan lari-lari Pondok pesantren kulo Ziaroh wali songo Rencana kulo Kulo badi tutukakan ngantek Dumugi wonten ing tuban Kusono tasik wonten mojogerto Kulo dipuntilpun Kalian panitia DPP PKB Bileh injing kalo waw Kulo kudutun ngerobokan Lajeng bak dadzuhur Kulo kudu wonten ing padih Tak bayangno Apa ya iso teka Ngerobokan pati apa ya iso teka Apa kuat apa enggak Lajeng Akhiripun Alhamdulillah Dalem lampai Dalum ini Saga soan Wonten ingersopan jeneng sedaya Walaupun toko Kulo waw maghrib Kulo sempuntilpun Wonten dalemipun sederek Halum ini saking Liribaya Mulai maghrib Nanti jam songo Setengah sepuluh Kulo waw meh keliwatan Jaduh oke Nak leh kuturulah Gak si denyang pengajian Hadirin hadirat yang kulo muliakan Matur masalah Pondok pesantren Lansantri Seng ngaji Tenggene Pondok pesantren Untuk apa Bocah-bocah ngaji Tenggene Pondok pesantren itu Dan ikis yang perlu Diponpresani Sopada sekolah Panjeningan Tenggene Pondok pesantren Mereka Betul-betul Mantep Nek kapan Mantep Karik Hadirin hadirat yang kulo muliakan Kulo panjeningan sedaya Mereka Diponciptake Dining Allah Ta'ala Sebagai makhluk Wa makhola ketul jina wal insa illa liya hudun Aku orangnya Pondok pesantren Menusoh Kejabomong Ibadah Mengabdi Bido Nek molekat Mereka dipon perintah ibadah Molekat tugasih untuk Meleksanakan Sesuatu demi kemaslahatan Bani Adam Molekat Jibril Molekat Meka Eosak penunggalan Binatang Juga diciptakan oleh Allah Ta'ala Tidak harus beribadah Tapi Binatang adalah Untuk melengkapi Kebutuhan manusia Mulani Makhluk Allah Ta'ala Yang bernyawa Itu ada tiga Molekat Menusoh Binatang Molekat bernyawa Berakal Tapi tidak Bernafsu Tugasnya Untuk meleksanakan Kebutuhan manusia Pengen Udan Dituruni Udan Walaupun Tonek Pondok Salam Mahwal Barokah Pengajian Tapi Nandur Jagung Butuh Udan Kalau ini Bengak-bengak Ya Allah Udan-udan Ini Adili Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Mas Allah Ngaji Kabeh Hwis ngerti Bahwa Udan Min Allah Mas Yaudan Aku gak bakal Mulih Wawak Ini Bijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Molekat ini Di perintah Jadi Molekat ini Bernyawa Berakal Tapi Tidak Bernafsu Tugasnya Untuk Melayani Kebutuhan Manusia La Aklalah Surbah Walah Naumalahum Jadi Lada ini Menusia Maksudnya 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 Adil Maksudnya 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 Walaupun Tujuk Muwayu Akeh Tapi Tetap Maksudnya Masih Di gandol Lama Pakcarnya Walah Murah Murah Tetap Dijabit Hukum Kira-kira Di tangisi Kira-kira 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 Hatirin Lakin Bernyawa Bernafsu Tapi tidak Berakal Untuk melayani kebutuhan Kuluh saman KB Untuk mau hayawan Dipunparingnya akal Kuluh saman KB repot Arpi masangi jaran Jaran ngatur Supaya aku gak kena dipasangi Mereka entuhi akal Untungnya jaran gak entuhi akal Dipasangi manut Sapi ditaleni arpi dibelenggih manut Mereka gak entuhi akal Bijaksanannya Allah SWT Lajeng menoso yang ada di tengah-tengah Berakal Bernyawa, berakal Dan bernafsu Disana dikatakan Kalau manusia itu bisa mengalahkan Nafsunya dengan akalnya Akan diangkat oleh Allah SWT Sederajat dengan malaikat Atau bahkan lebih tinggi Daripada malaikat Tapi Kalau nafsunya yang menang Sehingga akalnya yang kalah Maka oleh Allah SWT Akan direndahkan Lebih rendah Daripada binatang Merganopo Nek kapan kebu Kawatir mengantan duran Ditaleni Nek kapan wis gak kene Gak kene Diatur di belih Lainnya menoso Ini lalu Beruang kelar Pada di taleni Ya menoso Arpedi belih Kaya sengduyan makan Daging Lalu Repot Lalu Lalu Maka dari itu Perlu agar Supaya manusia itu Mengerti Sejati Sebagai hamba Allah SWT Yang yak budun Mengabdi Kepada Allah SWT Mula dipondok Akan Wonton Pondok Pesantren Termasuk Di antara Pelajaran Wonton Pondok Pesantren Untuk Memahami Kitab-kitab Baik Yang kitab-kitab Tasnifan Para ulama Atau Quran Atau Hadis Wonton Balaguh Bagi orang-orang Yang mengaji Quran Hadis Dan kitab-kitab Yang ditasnif Oleh Allah SWT Di dalam dadanya Diberi sinar Sebagai mata Sehingga Kalau sudah hatinya Diberi sinar Seperti matahari Membaca Quran Membaca kitab Membaca Hadis Kelihatan Mana yang benar Dan mana yang salah Kalau memang Betul-betul Akal pikirannya itu Murni Dan Kholis Sehingga Melihat Asror-asror Yang ada Di dalam Quran Sehingga Hidupnya Merupakan Manusia Yang termasuk Sabda Kanjing Rasul Sallallahu 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 Di dalam Sallallahu 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 ingin menikah abahipun ibu kula jadi kula niku bin salamah salamah binti abdelkarim liribu yuk niku piambahipun dikapan dipamiti kali santri wangsul bahkiya kula diponutus kali tiang sepah kapur wangsul dateng gerio kapur berul waliden pesannya apa hanya dua tiga kalimah atau satu kalimah pesannya begini kue mondok pirang-pirang tahun nang pondok mulih neomah kudu iso dadi paku hanya itu lana likoni kukatrah santri-santri senior orang ngerti maksudnya dadi paku itu apa pesannya hanya jadi paku kalau dilihat daripada ucapan dadi paku ternyata kata-kata paku itu adalah kata-kata yang hebat sekali raja-raja waktu itu panggilan yang tertinggi adalah paku bumi paku buwono di dalam kewalian juga disana derajat wali ada wali autat autat ini kan paku autat ini paku mulai ini mbak ke Abdul Karim ini kue dawuh santri ini santri seman rungok mulih seka pondok kudu iso dadi paku akhiripun santri-santri senior mbak san kue pun rodok gedi kue sok dulantin liribaya ditakuk igus mbak ini kue ini kapan dipamiti kok dawuh dadi paku itu maksudnya apa lah kue mbak ngerti kue matur dateng abah kue akhiripun dipon terangkan kali abah kue bahwa santri belajar nyang pondok pesantren mulih nyang masyarakat ibarat membangun bangunan yang supaya bangunan itu bisa dipergunakan untuk berteduh untuk berteduh nek udan gak kudanan nek panas gak kepanasan nek angin norakanginan orakademen lansak penunggalan jadi mulih sok pondok ibarat akan membangun bangunan yang bangunan itu bisa dipergunakan untuk berteduh untuk ngusi orang-orang banyak udang gak kudanan panas gak kepanasan angin gak kademen lansak penunggalan lah orang bangun bangunan termasuk materialnya adalah kayu jadi santri mulih teko pondok engkau akan menemui masyarakat yang beda-beda niku dianggap kayu jadi masyarakat yang beda-beda yang akan dibangun enik tukang tanini enik tukang angun bebe enik tukang angun wadusi enik tukangi enik pedagangi enik pejabati enik pegawini enik lurai sok pondok ini muacem-macem lah di masyarakat itu ibarat kayu orang akan membangun menemukan material yang berupa kayu kayu enik sing cilik enik sing cilik di gawai reng enik sing rodok gede rodok gede di gawai usuk rodok gede manis di gawai belandar rodok gede manis di gawai sabuk rodok gede manis di gawai molo di gawai kuda-kuda sok penunggalan ini potongan kayu jelas gak kuda enik arsitek hebat arsitek gawe rumah lah kok oleh ngeraji kayu ini dipodoh kabe sing arsitek digawai lawang ya luruh musuh telu sing arsitek cagak ya luruh musuh telu jeningan ini arsitek sing bingung jadi potongannya bido-bido santri mulih teka pondok pasti akan menemukan masyarakat yang bido-bido enik sing cili enik sing wis gede enik pinter enik setengah pinter lah engkau yang kapan arsitek bangun masyarakat kayu ujurnya gak oleh dipodoh lah orang arsitek hebat lah masa ngusuh mujul ngalor ngalor lah kok reng ya di ujurnya ngalor itu kalau jening arsitek udah sepundi mesti ini kapan nusuh mujurnya tan reng mesti ujur mujur ngalor cagae kudungatek kudok kudoni enik sing miring sak penunggalan ngotong jadi oleh nonton itu macem-macem jadi santri nanti pulang di rumah akan menemukan masyarakat yang seperti kayu itu enik sing mujur ngalor enik sing mujur ngidul enik sing potongan cilik potongan rodok gedesak penunggalan itu yang akan ditemukan santri nanti bangunan supaya bisa menjadi bangunan kayak ini apa yang ada di dalam Indonesia raya sama dengan yang menjadi dasar negara kita pancah silah enik sing mujlam enik sing setengah setengah islam enik sing wakuni islam tapi jane ngikuti macam-macam niki niki hadirin yang kamu muliakan lah santri harus pandai pandai nonton kayu niku piye supaya kayu ikum iso digawe ngiyup mesti ini orang dipodoh mulih tukupondok lakuk orang dioprak oprak wih saya melaku yang menjuh tkb gak usah yang sawah gak usah nyambut gawe wih yang menjuh tkb nguriz kilang mudun soko langit lumboten oleh sing nyang sawah biar nyang sawah sing tani biar tani sing dagang biar dagang sing pejabat biar pejabat sing pamong biar menjadi pamong lah santri lah yang menjadi pakunya menghubungkan menghubungkan antara satu dengan yang lain agar supaya sa'ik sa'ik proyok gandeng dati siji ora ambruk ketera angin isong yupi wong akeh yang menyatukan paku santri ini jadi pakunya ini otomatis kapan dikatakan paku harus wah ini ditutup enten paku mau ditutup berarti nanti aku gelap di paku tapi kok tutup ya sudah di paku nah ini bahkan paku ini kapan gede gandeng ya kapan paku cilik gandeng ya nah ini biasanya gangguan santri ini kapan gede ini biasanya ribet ya gede kapan cilik ribet santri santri ketutuk mingkat yang kalimantan wajah jangan harus tahan pukul paku loh ternyata kata sengotin ini kumasa Allah filsafatnya betul betul hebat sebab filsafat kia itu adalah ilham min Allah bero besar bero filsafatnya profesor belajar belajar kek salah kek kleru kadang-kadang kadang paku ngaran ini tapi kleru tapi filsafat kia ini hebat min Allah ilhamminallah nah terus pakku ini aku tau diri santri pulang dari pondok pesantren harus mengerti kedudukannya dimana tempat saya itu harus mengerti pakku ngerti ini jadi pakku ini kalau kapan cilik ya aku tidak mau dikawin aku pencena aku cilik ya panggung aku nenggung ini reng pakku yang gede ya aku tidak mau dikawin pakku dudur mau dikawin aku dudur aku tidak tahu aku dikawin aku reng ya pecah pakku dudur jadi tau tempatnya pakku yang cilik pakku reng mau dikawin aku reng aku jauh dikawin aku dudur kalau pakku cilik dikawin aku dudur ya orang yang takut yang takut ini filsafatnya mbak Abdul Karim jadi maksudnya santri nanti kalau pulang di rumah harus bisa membangun masyarakat yang macam-macam orang aku duduk di podo yang macul ben macul yang dagang ben dagang yang dadiki hanya santri yang bisa menyatukan beda-beda profesi ini tapi satu tujuh tujuannya bisa begitu yang dikandung di dalam ilmu-ilmu yang dipelajari dalam pondok pesantren terus pakku ini aku kudu sadar biasanya pakku ini aku kapanenek orang bangun rumah kurang pakku ini walaupun itu pakku reng yang paling cilik kurang sitok mawan ini seragen gak ini nampak bisnya solo tuku hanya makgur kurang pakku reng sitok nalikom bangun rumah tapi kapan rumah sudah jadi tidak pernah ada orang ngurus pakku paham sampe yang ini rumah sudah jadi tidak ada orang ngurus pak pakku sampe yang ada rumah wapi rumah kutukunan ya regane rong miliat setengah didului lantai ini apa porsel ini kayu ini jati apa duduk gak tahu yang ada yang pakku ini apa ini aku mau tahu yang ada yang pakku santri nih biasa nih kapan rumah bangun rumah santri-santri golein yang disantri pilih aku pilih aku kancakku aku kenal karumbahmu aku kenal karumbahmu mula digolein yang disantri tapi biasanya kapan rumah jadi biasanya orang tahu diambus santri ini tapi santri harus sadar sebab memang santri sadar tidak pernah ada cerita bahwa santri demontrasi ngajak kiai ngajak santri demontrasi bian bian malik bangun rumah aku digolein mbak santai kewis jadi aku tidak tahu direken ayo demu sebab pakku merasa bunga pakku merasa seneng asalkan rumah regeng tidak rubuh rumuh seneng walaupun tidak tahu disebut sebut tidak tahu di reken nah ini santri filsafat mbak ke abdul karim mulih teka pondok kudu saudadipaku arti nih kadas ngata nih mulanya pendetan nih kau saking wama kholak luktul jinnah wal insah illa liyak budun saya tidak menciptakan jinn dan manusia kecuali untuk mengabdi mengaku bahwa dia adalah abdi saka dini Allah ta'ala lah mengabdi itu tidak harus di masjid ya memang kalau perlunya di masjid sembayang dan sebagainya masuk masjid tapi kalau ibadah kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala hablun minallah kita punya hablun minanas juga kita ngupeni yang lain yang minanas ini artinya mengabdi kau jadi salah pahami kita tidak ibadah terus terus terusan sehingga anak iklu enggak direken bener niku niki hadirin yang kalau mulia akan nah akhiripun lajeng terjadi baldatun toyibatun warobun khofur niku nek kapan santri-santri es itu sakit menduduki kewajibannya sebagai paku masalah jadi kiai atau tidak mboten usah jadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala sing noto sebab apa hati itu kalau sudah diisainin nurul ilmi syaka Allah subhanahu wa ta'ala dimana saja akan bersinar cerita ini pun panjenengani pun abu bakar alwarad ini guru ini panjenengani pun imam ghozali radiyallahu anhu nali kotun gane pondok limpat cerdas winter banget bahasan piyambake pun kondur kanca kanca ini mulih disik dui anak anakku sekolah ini tak pondok ini abu bakar alwarad kanca ku yang paling pinter ini pondok geruduk geruduk merotun ini abu bakar alwarad abu bakar alwarad mengatakan ojo aku guru bisa pulang saat ini kena pondok nyang ini kena pondok nyang ini aku guru bisa pulang ternyata di saat itu ada sebuah pasar yang gede banget yang didatangi pedagang pedagang dari luar di pasar itu terjadi kemaksiatan yang luar biasa ya judi minuman keras ya persinaan kira-kira yang Suraboy yang doli kira-kira diatasi oleh raja dengan upaya yang macam-macam dengan kekerasan yang dilakukan malah jadi berontak abu bakar alwarok mengatakan aku tak pasarko tak itu jadi tukang sepatu salin sandangan welek elek tuku bulah tuku dom dilepuk tas nyangklik nyangkluk nyanggoni tas budal nyang pasar duduk di pinggir pasar jadi tukang sepatu tapi kalau malam berdoa ya Allah ya Allah ya Allah lenyapkanlah maksiat-maksiat yang ada di pasar ini dengan nur ilmu yang ada di dalam hatinya lambat laun lambat laun kemaksiatan semakin sudo semakin sudo semakin sudo akhirnya pasar itu menjadi pasar yang terbaik di negara itu mergum boten yang maksiat babar pisang ini penggunaan ilmu walaupun gandui santri babar pisang jangan dikira kalau ilmunya tidak manfaat jangan tapi bertempat di satu tempat ilmu yang ada di dalam hati menyinar sehingga orang-orang yang ada di kanan kirinya sadar ngerti bahwa ini benar ini salah mulanya wonton tanah jawa wonton ceritanya panjen ini pun seh subah subakir di dalam cerita seh subakir siapa seh subakir itu kerajaan turki mempunyai seorang yang hebat bernama seh subakir kelahiran yaman mendengar bahwa di indonesia di tanah jawa ada seorang raja yang makanannya daging manusia maksud namun kata kinayah orang-orang yang selalu makan keringat manusia manusia hanya diperas saja hasilnya dipangan Dekabih diatasi dengan raja-raja yang lain tidak bisa kontal diperang yang berjauh raja-raja yang kalah sehingga raja-raja yang besar habis perangan dengan Dewa Tocengkar itu akhirnya salah satu daripada raja omong punya omong dengan pedagang yang datang dari Turki akhirnya kerajaan Turki mendengar mengirimkan seorang yang bernama seh subakir datang di sana hilangkan kemurkaan itu seh subakir datang ke sini tidak dengan memakai kekerasan tidak mergosa subakir itu orang tasik enam itu yang ganteng orang Turki ganteng orang yaman itu ganteng orang jawa orang jawa ini itu ganteng tapi sayang orang pesek tapi orang yaman orang orang ganteng pibin ini lancap orang 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 penunggal ini datang datang kerajaan di Woto Cengkar begitu datang di Woto Cengkar beneran Woto lue lue kalau ini ganteng tegok nah tak pangani daging di Woto Cengkar dijawab oleh saya subakir boleh kamu makan daging saya tapi saya minta agar supaya nanti tulang tulang saya dikubur di tanah sa'ombone serbanku saya ceritanya akhirnya serban dibeber ya sa'piro beberin serban serban dibeber modot 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 diwoto cengkar mundur 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 akhirnya ngatik gejegor segoro gidul dan bajul putih lani kikinaya bahwa untuk menghilangkan kemurkaan menghilangkan kemungkaran dan sebagainya dan sebagainya ini membutuhkan orang yang waspada bukan orang yang pokok rosok pokok kendel orang orang yang bijaksana orang yang merakyat orang yang tahu dengan rakyat tahu dengan keadaan siapa saya subakir aku tahu diundang dan gini ngeri kok pun ditur galik ini konepun ikut pono rogo ngeri kok pondok arisa lah cabang saking gontor pas nonton undangan wisuda para mahasiswa di wisuda ini mboten capil mboten tapi kukul biasa dipencepot rajin diganti dikudungi kalih serban kulom murati betul bijaksana daripada noponeku waw daripada rektornya bahwasanya ibarat serban ini adalah ahlakul karimah kados dini yang dilakukan kalih panjen nganipun saya subakir jadi menghilangkan kemaksiatan kemungkaran dengan pakai kekerasan tidak tapi dengan pakai takwallah serban kinayah takwallah mulai dalam menghilangkan kemaksiatan menghilangkan kemungkaran bukan hanya kekuatan keberanian saja bukan tapi juga membutuhkan orang yang betul-betul punya hati betul-betul punya pikiran yang jernih itulah yang dibutuhkan untuk menghilangkan kemaksiatan sebab kekerasan hanya tukaran cerita mulai Nabi Adam dan Adam Malik tidak hilang merganya hanya dihadapi dengan kekerasan tidak dengan kebijaksanaan tidak bisa hilang mulai Nabi Adam dan Adam Malik nah inilah jadi ini insya Allah kalau ini dileksanakan benar-benar Indonesia niru kalau apa yang dilakoni oleh panjenenganipun Syekh Subakir betul-betul Indonesia akan menjadi negara yang baldatun warabun lho fur astu lah jengsak terus di samping kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat tidak ada perbedaan antara laki-laki dan antara wanita wong golek bahagiaan dunia juga golek bahagia akhirat masalah keramat keberhasilan podo wong lanang wong wedok podo hanya saja memang biasanya wong wadun nampai gusti Allah ta'ala ditutupi biasanya tidak diketak sebab wong wadun awrat duwio keramat ditutup Allah ta'ala tidak diketak wong lanang keramat ini saya penunggal ini saya lihat ini hadirin hadirat yang akan monggo kula panjeningan sedaya berpikir angan angan monggo ojo mani man ngirim putra putri ini nyanggoni pondok pesantren sebab itu kalau di puntang leti kali beberapa orang yang takok ngeten yang putri Pak Aziz pengajian nopo suarga itu tidak ada tiang jalar Pak Aziz lho zaman kok tak ngoteng nge mergi di koran itu yang yang wazaw wajinahum bikurin in jalan jalan api ibadah api soleh besok bakal yang suarga bakal dirabene oleh widodari widodari sing lolok lolok ini kalau tiang jalar Pak Aziz lho widok kok disebut mingging di lho nopo kalau jawaban sementara jawaban itu yang terluru jawaban positif dan jawaban sementara sementara nge ternyata naliko zaman kanjing rasul sudah pernah ada orang yang menanyakan masalah itu mulai daripada anak orang wadun tahu rabi bujone mati rabi mana nomor loro pegatan rabi mana mati rabi mana mati rabi mana mati ngantik limo so kanjing nabi ya rasul kolon iku tahun 2005 ya rasul ngimpun nakor kabeh kolon iku tapi di salah satu waktu yang dituk nipu 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 kecengklok nipu laging pegatan yang lia lian nipu mati lage doyo nipu wong mu'min kabeh wong muslim kabeh ya rasul nipu nipu yang pegatan kecengklok mu'min yang mati mu'min laging singkulotako akan kanjing nabi benjing nip tenakhirat nih kanjing nabi sing dadi bojo kule kule sing pundi apa kiro kiro limo ini kule 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 jawab kanjing nabi ngerti yuh uang wedo iku nak kapan tahu rabbi bolak balik mati 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 kabeh melebus warga bareng iku besok bakal ini suarga wang limo ikum ambe Allah ta'ala di lungguh korsi jejer jejer limo otomatis wang limo ikum kabeh wis jadi widodoro kabeh walaupun nyang dunya welek rupan indek upamane paisa ireng tapi besok nyang dunya bakal jadi api ku yang suarga bakal jadi nggu nganteng ngabih bangir bangir ngabih langsing langsing ngabih lalu terus kapanpun dilungguh nabi kanjing nabi wang wedo ditekak di kongkon milih wispilin antarani wang limo iku kok terus nabi bu jemun yang suarga di di wang wedo iku tako lacing kulone milih milih sing kundi kanjing nabi sing dipilih ya kemang sopo wang sing paling gati nyang dunya iku besok bakal nyang suarga dipilih dan di bu juni terus iku iku kapan ngajin iku ngomong nyang wang lanang 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 sama kapan bu ju sing gati lho ya kali bu ju sampe an be menawa saman mati disik bu saman wayu saman mati disik terus bu saman dirabi sampai uang nek kapan saman gati bisuk enk kono tetap milih sampe an lho mong ingat niku wang wedo kutu asok gelondong pengarang ngareng kutu lho mereka jelas ngobong yang lanang lanang gati kapan wes gati bu aku didawi pak aziz tak gati ya bu ya beng iki ya kira 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 makin ini niku laging nanti yang wedo sing takok ya rasul kutu niku ngantik tuwe kades ngeten dari tahun 2007 beng jenek kapan suarga sinten bujuk kula kulong gijirabek nono pemboten kalih gusti alah tenggeri kok ong kula tentunya mboten tahun dibujuk babar pisan kalih kanjeng nabi didawi iya gue dilepok suarga bahkan disana kamu disuruh milih sopo singkok sir nalik nyang dunya bian wisi kok kali dhenti bu cung apa ke maksum apa pilih ini aku bakal ini miki hatirin contoh panjen nganipon sufyan sahuri seorang ulama yang sibuk ngibadah sibuk ngopani ilmu sehingga tidak ada kesempatan untuk berestri tidak tidak ngibadah mboten kesempatan untuk berestri untuk nikah mboten sehingga pembahasan pun rodok sepuh piyambak ipun mau cokoran pikir pikir wazawwajna humbihurin in wong sing api api lakuni porok kiai porok kiai wong soleh soleh kum besok bakal arpede oleh widodari sing lolok lolok motoni di dalam hatinya ada pertanyaan kiro kiro widodari sing lolok lolok motoni kundani ayu kaya apa sopo kiro kiro widodari sing bakal jadi bujo kukis sopo akhirnya di satu malam piyambak ipun dipun petui dengan orang yang gagah suandangannya wapi rambut tewi reng awak resik muni eh sufyan kue pengen roh bakal bujomu yang suargo mingi kono gole ono wong jening yujah kira 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 wong jening yujah yang desa kono kecamatan kono kabupaten kono propensi kono negoro kono gole ono wesi ku bakal jadi bujomu yang suargo wong bakal jadi bujomu yang suargo nge digole ikali sufyan sahur ini ku arungi lautan yang biru leng denik kong sejarin ini jadi gunung yang tinggi telah kudaki dari lautan alas di terajang kabih merganya apa pengen pacari yang besok bakal jadi bujom yang suargo ketemu takok kabupaten kecamatan desa ketemu pas di desa takok pak pak desa ngeriki enten tentik jen ngeyujjah lawang kono kabeh gumun lalu sama gagai kono sandangannya sama napik sama resik kok ngeyujjah penggawaian yang anggun wadus tapi kapan budal anggun wadus dia buntel rukuh buntel rukuh dibuntel disangkluk budal anggun wadus biasanya dalan dalan disawati sampai cilik cilik ini ini orang gendeng ini orang gendeng buni ini yang nyawati aku sampai cilik cilik ya merguna waktu gede aku kena gede terus aku gak bisa saat lati buni ini ngomong anggun wadus di pinggir gunung nek kapan anggun wadus mandik ternyikul ajeng piyambak epon sembahyang wadus mangan nyangkiwot ngeriku mboten enten sing belayu mangan sak warke mbasan pun warke yujah kalau mario leh salam buntel rukuh ayo dis mulih gerutuk gerutuk mulih bintin ini atas ngoten ini ladi satu saat pas piyambak epon salam sembahyang assalamualaikum warahmatulloh laku ini keledang keledang seorang yang berserban wongi gagah gede sadangannya wapi wongi tekok laku 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 terus ngadek langsung woi sufian sahuri lah pokok aduh aduh omah mumpul ini bakal bucumu yang suarga besok bakal bucumu besok di suarga di kini guru ngulih nyedep yang aku sabar dulu dong ngatain jari ini laku biasanya yang ngerek ini orang lanang tau tapi gak sumbut kira-kira keras ada ini lah sufian sahuri muni lu kok ngerti jenengku sufian sahuri kok ngerti kapan aku ngulih aku bakal jadi bucuku yang suarga siapa singkondo singkondo aku padahal singkondo kue diinginan ini ini jadi orang wadah aja cili hati walaupun hidup di dunia tersisih disimpar simpar di opku yang penting adalah nur di dalam hati takwallah di dalam hati Allah yang akan memuliakan kamu sekalian nanti disana ini maksudnya ngerti ngajil maksudnya ngopin itu orang gampang putus asa aku wadah itu sudah di apa sak penunggal ini jangan kelas wadah lirijali nasibum mimak tasabu walin nisai nasibum mimak tasabun orang laki-laki nanti akan mendapatkan fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amalnya wadah juga akan mendapatkan fadl minallah sesuai dengan amalnya amalnya laki-laki dipuncili usahkan jadi kapan wong lanang itu besok yang suarga itu bujuh ini 100 bujuh ini 100 terus wong wadah pintar bujuh wong lanang ini 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 dicocok sekali angin angin wong lanang tentunya angin angin wong lanang tentunya podok angin angin wong wadah tentunya mulanya diomong wong wadah itu besok kapan yang akhirat besok bakal diparingi gelang ngambik gusya Allah ta'ala mulai uglugul ngantik teka pundak kebeg gelang emas ini dawe Allah yuh kue biaya nyang dunya pengen gelang gak tahu keturutan keturutan pisah gelang karet sak pingin mu sak virah mergo angin angin wong wadah ini kubodi dan perhiasan sing hebat bodhi perhiasan sing diomong bahwa besok wong widok ini ileri mawon tetes nyang segara segara jadi towa mergo ileri wong widok suarga ini masalah tapi besok ini suarga bidok itu itulah Allah ta'ala menghargai mengabdi dateng Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya dipondok ini ben ngerti kada semua dan iku lho hatirin hatirat yang lho mulai mulai monggo kalau panjang yang sudah ngopani anak yang ngerti yang paham ini hadirin hadirat yang lho mulai akan datin dunya dimulyak noh yang akhirat aku khawatir kalau ingin ini pas nalik kawaya angin angin ribut itu tidak mau jokerto tidak cedek sarian pun sejum adal kubron itu enten wet gede ini ayat ini jengkang tendur di ujung ayat cepitan ayat yang mayit yang tase utuh kecepit ayat yang jengkang tendur setelah diteliti di gole sopoike sopoike ternyata itu adalah mayitnya seseorang yang mati sudah 80 tahun yang lalu gole ceritani ceritani ternyata beliau adalah orang perempuan yang sangat sabar pada waktu hidupnya dengan kehidupan yang sederhana tapi sabar gak tahu nyambat kalau malam ibadah datang Allah s.w.t s.w.t ini kapan awan nyambut preman preman itu diurut itu tiba jadi mayitnya sudah 80 tahun utuh si ane ini itu yang diberikan kepada hamba lanang widok bodoh ini tidak 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 hati lir rizali nasibun mimak tasabu walin nisai nasibun mimak tasabun ini hadirin hadirin lacing saktrosipun santri kudwisono toawani kalau sudah dipaku kudwisono toawani utamani kadus dene pak wakil bupati kalau nanti masalah bioperas bioperas penunggalani ini santri harus lebih waspada harus tahu ngerti saya harus bersikap bagaimana harus ngerti sebab untuk menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah tidak ada lain kecuali yang akan menjaga adalah santri wong lio gak ngupain akidah ahli sunnah wal jamaah mabuh pokoknya yang penting aku makan tapi santri yang sudah didasari dengan ikhlas boleh ngelmu ikhlas ngibadah ikhlas amal ikhlas kabih lah inilah yang ditunggu saat ini kita menentukan kita sudah merasa beberapa tahun ahli sunnah wal jamaah diurah tarit langgar direbuti langgar dirampoki kulabiyen nanti kojik cili ini kapan yang langgar yang mejit singilang sandali tapi ceritanya saat ini ini sandali singilang mejit singilang langgar singilang apa sebabnya sama ngerti diwimun nah ini santri harus berpikir karena sudah amat ini tugas santri setelah pulang dari pondok pesantren untuk menentukan untuk menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah malah ini kulon lhoan sewa aku ngaku ngaku mawan bahwa kulon itu termasuk ketua umum majelis suruh partai kebangkitan paksa pada waktu awal-awal untuk menentukan siapakah diantara dua yang kita pilih ini lorul lorul itu pada ajing yang kulu pak jokowi wis disik saya tidak menentukan yang mana yang mana dulu tapi saya lihat gerak ucap lansak penunggalan siapakah kira-kira nanti yang merakyat yang ngopeni rakyat yang melihat kepada orang atas juga tidak lupa melihat orang bawah mergonek kapan yang ditilak orang duwur tok yang seharusnya keteri-teri mulanya kulonatos moco kata-kata hikmah yang diucapkan oleh orang-orang Afrika yang ingat larilah sekencang mungkin sebab di belakang banyak ada harimau tapi hati-hatilah melangkah karena dimuka banyak jurang dan duri hebat meluayu tapi hati-hati dan tidak nyawang dur juga rakyat bawah geluk ini ku dugi dateng panggilan kulo pak prabowo berita kongkonan jaluk waktunya pak kiaziz pak prabowo rb soan dateng pak kiaziz menemun jaluk waktu jaluk jawaban tercatat pun kalau jawab saya siap kedatangan pak prabowo nanti hari ini hari ini ransak penunggal ini tanda tangan abdul aziz mansur kalau kenton lakan pak jokowi namun kengkenan tilpun salah satu daripada orang pkb yang ada di surabaya tilpun kalau pak ya mbinjeng pendalam nopo tindak kalau ini kampanye tapi kalau ngomong marahi santri agar supaya berpikir yang benar jadi kita tidak katut berita yang macem sehingga kita keliru ikut tanggung jawab kalau sama kb santri ngerti apa bedanya santri sampai liane santri kita harus bisa buatkan kampanye kalau namun ngomong ini pak pak asis mingging tidak gak aku ditutup dan bini leceng nginjeng nginjeng nilpun pak asis maki kinten jam kali atau jam tiga pak jokowi berdesuan panjen engan luyo wisk aku wisk aku yuk luyo datang panganan kulo kulo teliti mulai sako dine ucape sako dine gerai sak penunggal ini rawoh datang panganan kulo lupet kulo lupakan dengan dikele batin kulo lupu yang dikele biasa aku gak bisa nyipati tapi sak ikiku duta lupu nole sejan yang karpet kulo jak munggah dan lupu rumah kulo lantai kalih nanti nanti korpe munggah yang goni ondo pak iai panjang dengan yang ngerum yang panjang sebuah lupu 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 hatiku sudah terenyum lupu lupu padahal calon presiden tawadu biasanya kapan tawadu biasanya iku mang wateke wong ngu biasanya ngotin iku kulani ngotin iku tawadu iku biasanya wateke wong ngu biasanya tawadu itu wong ngu kayak ini tawadu pendur kulah lupu haken ini karpet ini kulah lirik siloni luwes datin kulah siloni luwes itu berarti ahli tahlilan kapan gak tau tahlilan gak iso lupu luwes ingat ini eker mawon tapi luwes jago jengwonton iku kata 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 termasuk diantara nih kalau ngomong pak menawi panjenengan eh matur anupian mbaik pun dah wakir yang dateng luwes pak kiai kulon nyewon pangestu kulon nyewon pendungo bahwa kulon iku dipondorong kapurih mencalonkan presiden tangan angan berarti orang karpi diw biasanya uang iku nak kapat didorong karpi diw biasanya tujuannya itu ngopi ini karusing dorong bukan kebutuhannya awai diw berarti ada tujuan sopan santun yang tidak otomatis pasti ada tujuan kata-kata termasuk diantara ini kapan panjenengan tidak maksud kata kalau titip dateng panjenengan sepindah masalah akidah ahli sunah warja maha lajeng nomor kali pun pendidikan lari-lari termasuk madrasah madrasah TPG yang sekarang tidak digapai sama sekali sehingga kecacaran gak karo-karuan pulau nyuhun menikuti pun berhentus sakit punggih pagi ayah makin kapan pulau dikabul Allah subhanahu wa ta'ala masalah agama kerantan kulowong budu masalah agama kulopasrah no enpo jadi masalah agama kulowong budu ngatur kerantan kulowong budu agama kulopasrah no enpo terus bunyi agama terus bunyi terserah wong enpo adawuh kali hati kulong gempon nodok nompo lajeng akhiripun kata-kata wicantan wicantan ngotin iku lajeng madab tengisor ketemu kali diang katah ngotin iku mulaturi monggoh panjokowi panjeningan tinggal kesan dan pesan dumatang hadirin sedoyuk lajeng piang baikpun ngajep hidup diang katah ngotin iku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah irrohman irrohim alhamdulillah irrobil alamin wassalatu wassalam wa'ala sayidina muhammadin wa'ala alih wassalam sayidina ini kumus ini sayidina ini kumus dalam hati kumus aku ngomongakan apa adanya berita yang sampai datang aku sak derengi ini pun kuatah berita yang sampai datang aku kiroh kiroh dan aku ngiroh wah kemah kiroh kiroh aziz roh jelas pake aziz roh no diberitakan ke danteng kiroh ikuti yang bapak egino boten islam sak penunggalan ini kula takok sederek kula solo niku kata termasuk bahagia sirat penularan bahagia mangsur popongan sak penunggalan ini lajeng bahagiai almu ayat niku abegus rozak sak penunggalan itu masih familis tuh ya kali ya kalau dilpuni kalau takoi putra-putra terlebut terus kunci keadaan Pak Jokowi sak penunggah ternyata 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 jawab bahwa Pak Jokowi ikuti yang Islam ketahir jadi mantan biar mbaipun surat Mekai ngih wahasir Nabil Ma'ruf dan surat Mekai kalau tambah kira-kira kamu dibuka kira-kira sunat kok kira-kira sebab pulau niku aja nge menentukan pemilihan kalau sebagai suro WPKB makin eh kapan kleru pulau ngetok tanggung jawab saya gua pilih sama penunggalan ini lajeng akhiripun gini kau udah jadi moco sayidina mawan pulau-pon titen ya lajeng kalau takok nungriko ngotong iya jarini tenang ngateng ngateng buaten leres ikus itu ya bahwa itu semuanya adalah berita memang biasanya orang itu kalau akan mendapatkan nikmat mulanya kanjeng Nabi Dawuh ista'inu ala koto'il hawa'i jbil gitman fa'inna ku'ladi nikmatin maksudun jadi rahasiakan kalau kamu punya tujuan apa-apa Joko kandak-kandak ngemole Pak Jokowi pinter boten gebung-gebung boten namun kulo disurung-surung kali dianggata akhiripun waktu ngeriku kulo jaring mendukung jaring tasik kulo aturna gih menawi ngeton kulo ngerestoni kulondungakno nek penjen panjeningan dipun kabul na kalih Allah ta'ala semoga apa yang panjeningan janjiknya bisa terlaksana semua kulo ngeton dereng dereng ngucap nomen dukung kulo ngati-ngati teliti punya teliti teliti punya teliti dengan menunggu kapan Pak Prabowo dugi katun panggilan kulo perlune untuk perbandingan Islam manakah Pak Prabowo dengan Pak Joko Pak Joko ternyata pada waktu di Jakarta ini aku kali Pak Yusuf kala ditantang bisa Niki Musa bakoh mawon Musa bakoh moco Qur'an mulai alam nasroh sak pemburi Jokowi kali Pak Prabowo kita semua yang nyemak wani poggap Nek Pak Prabowo bulat balik ngimami bulat balik ngimami jelas tahu ngimami maghrib moco alam nasroh sampe alam taro yuk benih ngomotin iku iku pulau ngokno kabeh pulau menunggu kedatangan Pak Prabowo untuk menilai sampai dimana Islamnya untuk perbandingan ternyata Pak Prabowo mboten dugi datang panggilan kulo hai 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 dicara kwayangan maten gudeng satrio Hai coro kwayangan jadi muswewe muncul dek awang-awangan gak wani untuk menampakkan diri ini berbicara kwayangan lah nganteng ternyata jadi Kak Satrio nih pun pikir-punyak 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 pikir umek muhaimin bulat balik nilpun kulau muhaimin bulat balik nilpun kulau punti pak keesak penunggalan nih akhirnya kulodok kulau tentukan ya wisdengono Pak Joko Wiwahi Sokotini PKP lacing pertanyaan dateng kulau kulau niku marahi santri supaya dewasa lu ya jadi supaya kulau samankab itu tidak gampang percaya dengan berita merko berita niku Masya Allah biasanya niku panjang ngotong niku wong nabi Sulaiman mawon lu ya naliku ketekan bilkis dateng kerajaan nabi Sulaiman niku bolo-bolo niku pun kuatir wah bilkis iku seorang ratu sing ayu banget laki konek kapan kan jeng nabi Sulaiman eruh ayu nih bilkis jelas bilkis iku tigarwam ya nabi Sulaiman nabi Sulaiman raja bilkis ratu kumpul dari si ci wah besar kerajaan nabi Sulaiman bahaya wakhiri di fitnah bahwasanya bilkis adalah berkaki untah bilkis adalah berkaki kuda lah nabi Sulaiman tidak begitu dia mendengar tidak tapi idha jaakum fasikun binabain fatabai ya anu dijelaskan oleh nabi Sulaiman wes aku pengen roh sikili bilkis tak gawe belumbang tak isanane banyu tak tutupi sampai kocok gua bintiara ini banyu tanpa kocok aku nak kapan liwat lah mesti dicincin roke ternyata di cincin roke bilkis iku ternyata lah kok kentole bilkis wah yuh wah alus luweh alus timbangane kentoleh perawan keriki lah kalo ngga 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 buktek mari kita buktikan kalau ada berita jangan begitu berita langsung kita percaya jangan sebab apa? tanggung jawab kita untuk menentukan bagaimana sehingga di eman eman adalah hakidah ahli sunah ala jengkulo kita koi kalo disana dibelakangnya banyak orang marhen bagaimana? kalo jawab wong marhen itu adalah yowong abangan tapi masalah harian-harian tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh orang nah jodoh ulama biasanya kapan bayian bayi sepasaran ngundang pak muddin beleh pitek ya dikohon yang ngundang pak muddin kalau ngundang pak muddin gak ngerti ntar ya wong marhen ngundang pak muddin ngundang kapan mati pitong binanan yang ngundang pak muddin jadi agamanya kronode iku abang jadi agamanya itu agama yang kabur tapi dia masih manut dengan kita dan tidak pernah wong marhen itu mengkafir-kafirkan kita buatan itu tahu ceritanya ini ini langgarilang masjid hilang sing nyolong sing ten wong marhen apa dutuh kalau takok kalian samaan oke samaan jawab hehehe langgarilang masjid hilang sing ten sing nyolong terserah samaan harusnya jawab di wong marhen nyolong jawabnya disana mulane hadirin hadirin tingkang kolo mulia akan kolo winginane ten lirboyo ni kumpun atas salah satu daripada masaya menghancurkan supaya milih A upamane kolo cabut iman iman kalau lirboyo jangan sampai pondok lirboyo namanya untuk memilih salah satu calon jangan iya ni iya lah ni orang kalau perorangannya terserah santri-santri terserah tapi di belakangnya ada siapa lebih bahaya mana orang wahabi dengan orang marhen lebih bahaya orang wahabi orang wahabi jelas nanti kalau dia berkuasa akan menyikat apa yang dilakukan oleh orang nahtiyah Torekot di sikat kabeh tibaan di sikat kabeh tahlilan di sikat kabeh sak penunggalannya di sikat kabeh akan hilang tapi di sikat kabeh tapi di sikat kabeh kan gak enak yang ganggu-ganggu masalah aku aku sama kali kolo diundang tenganim bali tenganim bali ini ku tiang jowo ngawon tenakan halal saya katakan bahwasanya orang hindu bali orang islam tidak bermusuhan dengan orang hindu itu mari kita bersama-sama bertempat di satu negara saman ngerti kepada orang islam orang islam juga mengerti kepada kamu itu aku tenakan kalau ada orang islam menampakkan amal bagusnya saman pengen saman melok monggo saya tidak melarang kalau aku tenakan ada pun perangan antara mojopait dengan raten patah waktu itu bukan berarti perangan dalam masalah agomo bukan nah ini orang-orang hindu bali harus muci syukur dengan orang islam kudu muci syukur dengan orang islam sebab apa perangan pada waktu itu adalah bali direbut oleh kerajaan buddha dari kediri yang bernama gerinda wardana lah mojopait hindu kerajaan hindu direbut gerinda wardana dari kediri yang beragama buddha mojopait kalah berawijaya terakhir melayu dan gunung beromong lajeng raten patah yang ada di indema piambaipun sebagai pahlawan sebagai adi pati wonton ingriku rumong sobolonewe sakeh enten sunan mudung enten maulana ibrahim sak penunggalan diponcak musawaroh piyeh negara ini bapakku diroyok ambik wonglio upomo tak rebut manih tak perangi saman apa ku meng bantu pokak semuanya sanggup sunan sunan ayo kita rebut kembali di perangi ambik raten patah bukan masalah agomo bukan tapi raten patah minta haknya bapaknya yang direbut oleh gerinda wardana otomatis sak bakdani raten patah menang negara diatur islam mergo agamani raten patah agomo is untuk harian diatur tapi raten patah tidak menghilangkan puri-puri dihilangkan leceng wong buta-buta singijik dipateni kabeh tidak tidak hanya raten patah pada waktu itu menganjurkan sunan-sunan cepet-cepet mendidik para santri setelah santri itu pintar-pintar kirim yang disana banyak pendeta-pendeta mulanya ceritanya pondok pesantren yang disana ikut ceritanya jadi raten patah menganjurkan sunan-sunan supaya membina pendidik pada santri konek kapan us pintar supaya santri-santri dikirim yang disana marani pendeta-pendeta yang di desa-desa yang dipergunakan untuk rujuan mereka-mereka sandi ketokno amaliyah islam laging islam juga beramaliyah yang persis tapi bedo orang-orang yang dipergunakan dijak selamatan orang budaya selamatan dijak selamatan tapi niatnya mulai dirubah ini kapan besaran orang-orang kiai-kiai santri-santri yang disantri dikongkong kurban dikongkong kurban akhirnya dengan dakwah yang seperti itu yang halus seperti itu akhirnya cepat islam berkembang lalu kita lihat cara seperti itu ikut dakwah ini kuhadirin kalau inginan ini kalau cabut bahwasannya Lirboyo atas nama Pondok tidak mendukung kepada salah satu calon yang dua itu tidak kalau cabut emang-eman Lirboyo yang sudah internasional nanti kalau mendukung salah satu menjadi Jadi lokal akhir ini, namun jadi lokal kali. Ternama mereka ini apa orang? Ya ini orang, ini orang malah disini. Ini masalah santri kami persilahkan. Tapi betul-betul berpikirlah kamu siapa nanti yang masalah terhadap ahli sunnah wal jamaah. Dini upamane enek seh, orang sepuh yang menganjurkan, kita harus teliti dan harus tahu. Kalau memang anjuran daripada seh itu bertentangan dengan kenyataan, maklum bahwa kia ini khusyeng kata khusnul zon. Ngajini kecilik dak suadon nin zur sarifan lil karom. Jadi tidak pernah suudon, tidak pernah. Apa berita yang menyampaik, lalu itulah yang menjadi akidah di dalam hatinya. Kalau kita betul-betul tahu, mengerti kalau itu salah, nanti akan ngerusaknya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Perkiraan saya tidak wajib untuk mengikuti, bahkan tidak boleh untuk mengikuti fatwanya. Dalam Quran dikatakan, Wa in jahada ka'ala antusrikabi ma'lay salakabi ilmun falatutik huma wa sohib huma fit dunya ma'rufah. Perintah tapi tidak benar. Saya mengetahui dengan sebenarnya kalau begini-begini, tapi kok perintah begini, insya Allah kita tidak wajib dan malah tidak boleh untuk mengikuti. Jadi kalau betul-betul itu nanti akan menjadi madurutnya agama, utamanya ahli sunnah wal jamaah. Kenyataannya katanya. Jadi santri supaya bisa berpikir yang benar. Kalo buatin kampanye, tapi kalo ngomong apa enak ini. Ini hadirin-hadirin kan kalo mulia. Sehingga kalo dipuntil-puni sak penunggalan, sakeng konco-konco dewi sakeng tiang-tiang dewi. Mengapa kehasis anu 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 sak penunggalan ini? Betul kalo jawab. Sudah nanti biar tahu sendiri. Iza kho to bahu mulja iluna kolu salamah. Sudah cukup. Ini hadirin sebab no po. Kita berada di dalam negara yang bukan panca, yang bukan Islam, tapi negara kita dasarnya adalah panca sila. Kita mempunyai agama. Kita harus berpacu untuk menjaga keselamatan agama kulo samankabeh. Lah kumpul ambik uang pirang-pirang, kita titipkan agama siapa yang bisa kita percaya. Nah memutuskan ibu. Pak Jokowi memang tidak pernah menampak, nampakkan keislamannya, kebinterannya tidak pernah. Bahkan Pak Jokowi ini ku, belum ada rencana apa itu menjadi gubernur atau bagaimana, dia sering ngaji ke alumni pondok pesantren Al-Muayat. Sering, piang-piang pun ngaji dateng alumni pondok pesantren Al-Muayat, berarti memang dia ngerti betul agama. Tapi kenapa? Dia kok tidak pernah ngetok-ngetok. Itulah namanya orang yang hebat. Mergau duduk panggau. Nah ini dia tidak pernah menampak-nampakkan masalah agama. Sama kali kulo. Ngerti kulo itu tidak punya pondok. Aku ya bisa politik, tapi aku tidak tahu ngetok-ngetoknya politik, mergau-ngerti kundek pondok. Pak Jokowi bisa agama. Tapi ini orang yang ingat agama, ingat pemerintahan, yang digetoknya pemerintahan, tidak tahu ngetoknya agama. Dan itu hebat, orang berpikir bisa meletakkan tempatnya. Ini dihadiri ngekang kulo. Ikulah. Jadi mergau tak minta ini, yang kita gak tegak, sehingga saya tidak tahu bagaimana, bagaimana aku gak ngerti. Tapi yang tak aruhi, yang ikuti ini masalah liani, sama deluk dewe sopoh. Bapak ini ku sopoh, mboknya sopoh, dulur-dulurnya sopoh. Sama deluk dewe, terserah aku garuh. Tapi yang jelas, yang ini tahu nyanggungku, aku bisa ngeliti itu. Niki hantirin. Hantirin harus tahu betul. Niki kulo samankabih, Niki lagi kulo samankabih. Dan Jakarta pada waktu niku kulo sampe no, entek Pak Jokowi, enak wahimin, enak yang berang-ang-berang. Pak Jokowi bahwa PKB, milih Pak Jokowi itu, tidak mempunyai harapan. Menteri ya juga tidak, uang juga tidak. Diningko Pak Jokowi, jadi dikai menteri, alhamdulillah. Upomogak dewe, ya keterlaluan. Jadi kita ikhlas, bukan ini, bukan itu, bukan tapi ikhlas, untuk mempertahankan akhita halisunah. Namun ini kuhabirin, hati-hati yang kukulamu, ya kan. Jadi santri kewajiban, sakmangki berpikir betul, sekaranglah kita harus menampakkan. Mulani Imam Ghazali, di dalam ikhya'nya, beliau bersabda, kamu kalau menilai orang, atau menilai dirimu sendiri, jangan kamu nilai dari pakaian. Wah, kalau ini jubah, jengkot, gak dicukur, wah, wong soleh, wali-wali, bukan di situ, wali-wali, ini pun, buatan-tengene jubah, buatan-tengene jengkot, buatan. Dan juga kalau menilai seseorang, jangan kamu lihat, mergobadu, gosong, ini mesti wali-wali, sujudi, jangan. Bah, marzuki, ini kapan ngaji, ya pas, wajah ini, kulih dawah, santri, ini orang pengen, badu, ini gampang, ini sembahyang, gak usah, gak usah, gak usah, sejata, ini sujud, usah, seken, di nolah, di nolah, di nolah, di nolah, jangan kamu lihat, ini kapan sarungan cekak, mbah wali, jangan. Tapi penentuan di belakang, waladad dirhami, fangdhur, goyahu, wawariah. Orang yang wariah, orang yang bagus, orang yang patut diacungkan jempol, atau tidak, atau orang yang sesat, di nolah, ini kapan, wajah, ini dolar, awi, awi. Ini dolar, awi, awi, kok deredek, waw, itu berarti, mau nge-nge, ini, wong, seng, goyu, itu, itu, hati, ini, jadi kita juga menilai kepada diri kita sendiri, ayo, apa, kita gole, sehingga, duit apa, sehingga, duit, karena kita memang tidak mengharapkan harta, tapi karena orang yang merakyat, orang yang reken, yang goni, wong, misur, sak penunggalani, lansak penunggalani, walaupun, togak duit, duit, kalau memang itu yang benar, itu yang saya pilih, sehingga, duit apa, walaupun, tapi kalau menurut saya itu yang tidak baik, ya tidak saya pilih, jadi, yang goni, waladadad dirhami, fanggher, woyahu, wawariah. Hanya di situ, ini, wong, datang pondok pesantren, jadi, poro kiai, mondok, noponeku, ngopening, yang goni, santri itu, yang didahulukan adalah, membersihkan hati, bangunlah jiwanya, bangunlah badan, badannya, kiai, kiai ini, kapan santri itu, enggak langsung diulang, ngaji, konangon, konarit, konimbo, kapan ketitik saja, hati ini, sudah lurus, bersih, enggak enak hasut, enggak enak takabur, sapa penuh, enggak enak, baru diulang ilmu, sebab kaya bisik orang wani-wani mulang santri diulang jadi maling orang wani gawe maling pinter niku mboten wani upo mau terpaksa nik maling ya malingnya sing budu wai berkonek kapan maling niku budu paling sing dicolong pitek konek kapan kecekel dilebok nobuen seminggu mulai lewis kapok kapoknya masjid ga moleh moleh kapok aku bayang lebubu iku lorok tapi nik kapan maling pinter sing dicolong duduk pitek sing dicolong niku pabrik sing dicolong niku sepur sing dicolong niku sing dicolong niku banti colong digondol mulai sak bang bangin iku dikonek kapan malingnya pinter tur nik kapan kecekel melebubu ini kuangnya dilebok nobendal maling lebok nobendal maling jadi mulai niki yain disini kumboten purun gaya maling pinter upo mau terpaksa nik maling sing budu budu wai sing pinter resik ojo ngantek jadi maling bersihkan dulu hatinya hati sudah resik disini ngelmu ilmu akan menyinari dunia tapi nik kapan hati nisik kotor disi ilmu ilmu akan menjadi alat alat untuk merampok dan alat untuk mencuri niki polani pondok pesantren polomong akan dateng Pak Jokowi nalikon niku program pondoknya ternyata-nyata biar mbak ipon mantuk-mantuk melebunya goni pikirannya insya Allah nanti kalau memang dikabulkan itu yang akan diperhatikan di ceritanya buatan niku santri beruntak niku santri dimontrasi niku buatan niku hadirin-hadiru tingkan kolomong akan kita sekarang harus dewasa mana yang benar katakan benar mana yang tidak benar ya kita katakan tidak benar ondur makol walatangdur mangkol lihatlah apa yang diperintahkan jangan melihat siapa yang perintah mengkatakan hadirin-hadiru tingkan kolomong akan cakap patung pulau konten kirang langkongi punya lagu yang pengapun ten mungguh saring-saring dungo dateng Allah subhanahu wa ta'ala mugyokulo panjeningan seorang anak putu sezuriah dipon jatuh snotiang yang diridoni dinding Allah subhanahu wa ta'ala liri do'illah walisafa'ati rasulillah al-fatihah awalubillahimmanasyaitun jim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pilih infak 1.965.000 Pilih infak